Soal yang pertama, Merdeka Belajar juga termasuk yang sedang kami kaji. Karena memang ini adalah bagian dari kebijakan yang sekarang ini menimbulkan poliwik. Ada yang menyampaikan masukan dengan cara serius, ada yang masukannya bercanda. Yang bercanda itu salah satunya begini. Bulu saya ketika menikah pengen punya istri seorang guru. Harapan saya supaya guru ini bisa lebih banyak waktu, tidak terlalu sibuk. Ternyata sekarang guru, siang malam gak pernah ngurus si suami. Yang ngurus adalah upload persiapan pengasuk. Ini keluhan seorang kawan. Mudah-mudahan ini tidak keluhan masal ya. Ibu-buru begitu enggak? Enggak. Oh berarti ini tidak termasuk yang istrinya kawan saya. Tapi mohon maaf, ini hanya bercanda saja. Tapi poinnya, kami tidak akan mengambil kebijakan secara tergesa-gesa. Kami akan menggaji secara ketemuan. Hanya memang harus saya katakan pada kesempatan ini. Peta mutu pendidikan nasional kita ini tidak merata. Ada pendidikan yang sudah sangat maju di kota-kota besar di Indonesia. Misalnya di Sumatera Selatan ini ada yang maju di Palembang. Tapi ada yang maju tak gentar di OPU dan sebagainya. Ada yang sudah hebat luar biasa. Tapi harus kita akui ada yang hidup segan mati tak mau. Karena itu kalau yang seperti ini tidak kita lihat sebagai realitas di lapangan. Kita mungkin keliru mengambil kebijakan. Sehingga karena itu kami harus berhati-hati melihat mutu pendidikan ini secara utuh. Tidak hanya keterdekaan sarana-peransarana. Tapi juga melihat kualitas gurunya. Karena ada sekolah yang gurunya berlebih. Sampai kekurangan sejam mengajar. Tapi ada sekolah yang gurunya hanya satu untuk satu sekolahan. Nah ini kan harus kita lihat Indonesia ini dari Saban sampai Merauke. Tidak bisa kita melihat Indonesia hanya Jakarta saja. Hanya Palembang saja. Hanya Surabaya saja. Atau kota besar yang lainnya. Tanpa melihat bahwa Indonesia ini negara keperluan. Negara yang sangat besar. Kata Pak Presiden. Luas Indonesia itu setara dengan negara-negara Yuli Eropa. Di sini satu negara, di Eropa bisa lebih dari tujuan negara. Karena itu kita harus melihat ini secara sangat seksama. Dan tidak mengambil keputusan secara tersebut. Kusulan dari Kusyangya itu bukan kusulan satu-satunya. Karena waktu kami ketemu dengan persekutuan gereja-gereja Indonesia. Kami juga ketemu dengan persatuan Islam. Aspirasinya juga tidak jauh berbeda. Ini juga Ibu-Ibu-Ibu Dirjen juga mendengar langsung. Mendampingi saya ketika audiensi itu. Dan setelah kita cari bagaimana regulasi yang memungkinkan guru-guru P3K ini bisa diambil kebijakan yang tidak berdampak negatif atau tidak merugikan sekolah-sekolah swasta. Karena kami berprinsip bahwa sekolah swasta itu adalah mitra pemerintah. Sekolah swasta itu adalah mitra dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebanyak apapun uang negara di Indonesia ini tidak akan mampu, tidak akan cukup membiayai pendidikan kalau semuanya diselenggarakan oleh pemerintah sendiri. Singapura bisa. Karena Singapura itu penduduknya hanya 5 juta. Brunei Darussalam bisa. Karena memang negaranya hanya sebegitu-segitu saja. Australia bisa. Karena penduduknya hanya 21 juta. Dan sudah menjadi negara yang makmur. Nah sementara kita ini karena kita apui secara ekonomi juga masih menalami kesenjangan. Secara demografi juga memang sangat beragam. Dan oleh karena itu maka bagaimana nasib dan kebijakan kami terkait guru P3K ini kami akan lihat secara regulasinya. Jangan sampai kami mengambil kebijakan yang melanggar peraturan. Tapi juga jangan sampai kita justru kebijakan itu tidak berpihak atau menimbulkan masalah bagi lembaga-lembaga pendidikan swasta. Terus, terkait sekalian bisa ngajar di swasta. Sejak kita kasih. Karena itu juga harus ada dukungan dari berbagai regulasian Anda. Termasuk, Pementerian ini kan bisa bergerak kalau ada anggarannya. Dan anggaran itu harus ada persetujuan dari DPR dan persetujuan dari Menteri Ruangan. Ini yang memang harus kita lakukan. Sangat berhati-hati dan berkoordinasi.